Selamat pagi dan semangat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Kali ini akan disampaikan pertemuan kedua pendalaman kitab suci Dengan tema Cari yang baik dan tinggalkan yang jahat Dari kitab Amos bab 5 ayat 14 sampai 17 Carilah yang baik dan jangan yang jahat Supaya kamu hidup Allah sumber harapan hidup baru Hidup dan mati Amos bab 5 ayat 14 sampai 17 Carilah yang baik dan jangan yang jahat Supaya kamu hidup Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam Akan menyertai kamu Seperti yang kamu katakan Bencilah yang jahat Dan cintailah yang baik Dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang Mungkin Tuhan Allah semesta alam Akan mengasiani sisa-sisa keturunan Yusuf Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam Tuhanku Di segala tanah lapang akan ada ratapan Dan di segala lorong orang akan berkata Wahai, wahai petani dipanggil untuk berkabung Dan orang-orang yang pandai meratap Untuk mengadakan ratapan Dan di segala kebun anggur Akan ada ratapan Apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu Firman Tuhan Pendalaman teks 1. Sebutkan dua hal Yang diingatkan Nabi Amos Dalam bacaan tersebut 2. Apa tujuan Nabi Amos Mengingatkan hal itu Kepada orang Israel Pesan teks kitab suci 1. Pandemi COVID-19 Selama kurang lebih dua tahun ini Menjadi tantangan tersendiri bagi kita Situasi ini sering membuat kita sibuk Dengan diri sendiri Kita berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri Sehingga kurang peduli terhadap sesama Kita menutup mata Ketika orang lain Terutama para korban COVID-19 Mengalami perlakuan yang tidak adil Dan kurang dihargai 2. Nabi Amos Tidak hanya berseru kepada orang Israel Tetapi juga kepada kita Agar keadilan tetap terperlihara Maka semua diajak Untuk tidak mencari yang jahat Kejahatan bahkan harus kita benci Ketidakadilan harus dijauhkan Karena hal itu selalu menciptakan penderitaan Teristimewa bagi orang-orang kecil dan sederhana Di sini kita harus selalu bersandar kepada Tuhan Sebab dialah sumber harapan kita 3. Di tengah situasi ketidakadilan Dan kesenjangan sosial Karena pandemi COVID-19 Hal yang bisa kita buat adalah Meningkatkan solidaritas Di antara sesama manusia Solidaritas akan mempererat relasi Antara manusia yang renggang Akibat adanya berbagai pembatasan sosial Dengan bersikap solidir Kita juga turut membantu sesama Yang berkekurangan Agar bangkit dari keterburukan mereka Aksi nyata 1. Apa yang saya lakukan Kalau melihat teman mendapat perlakuan yang tidak adil 2. Apa yang saya lakukan Sebagai bentuk solidaritas dengan sesama Di tengah situasi pandemi ini Terima kasih Tuhan memberkati